Bertempat di Aula Kesbangpo Provinsi Jambi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi melakukan sosialisasi P3SP kepada lembaga penyiaran publik yang ada di Provinsi Jambi. Dengan tempat siaran yang sehat, Pilkana Jambi bermartabat pada Rabu 17 Juli 2024. Pada Rabu 17 Juli 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi menggelar sosialisasi Pedobang Perilaku Penyiaran dan Standar Siaran P3SP bertempat di Aula Kesbangpo Provinsi Jambi. Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh lembaga penyiaran publik yang ada di Provinsi Jambi. Ketua KPID Jambi, Kemas Al-Fajri, menyampaikan sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada lembaga penyiaran dalam menghadapi tahan Pilkada agar dapat menaati peraturan yang berlaku, sehingga diharapkan tidak ada lagi lembaga penyiaran yang terdapat melakukan pelanggaran. Jambi melaksanakan kegiatan sosialisasi P3SPS untuk teman-teman di lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi. Tujuan daripada dilaksanakan kegiatan ini adalah memberikan regulasi, memberikan informasi kepada teman-teman yang berlaku penyiaran dalam menghadapi tahun Pilkada. Tahun ini agar dapat mentaati peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Harapannya kedepannya setelah ini seperti apa Pak? Harapannya tentu nanti pada saat memilih kada, tidak lagi-lagi teman-teman di lembaga penyiaran yang terkenal pelanggaran ya. Artinya dengan kita sosialisasikan bahwa ini loh aturan yang diperbolehkan, ini yang tidak diperbolehkan, sehingga teman-teman dalam melaksanakan iklan media politik, artinya iklan KPA-nya itu dapat menaati regulasi yang sudah terlaku. Artinya kita siap memfasilitasi dengan tembakan media antara KPU dan juga terkenal media seperti itu? Untuk iklannya seperti itu? Kalau kita kan memang domennya di teman-teman di KPU, harapan kita nanti ya teman-teman KPU bisa bekerjasama lah dengan teman-teman di lembaga penyiaran, khusus yang ada di provinsi jadi, itu agar dapat memberikan sport-spot yang sudah disediakan oleh pemerintah, bahwa nanti untuk media televisi itu disiapkan dalam 10 waktu ya, sportnya itu 30 detik, kalau itu di TV, kemudian untuk di radio itu 60 detik. Harapan kita KPU bisa ini lah, bekerjasama lah dengan teman-teman yang perlu penyiaran di Jawa. Dalam sosialisasi ide, KPID terfokus pada aturan iklan Kampaja di lembaga penyiaran, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Seperti jumlah penayangan iklan kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon, paling banyak kumulatif 10 spot. Durasinya terlambat 30 detik untuk setiap stasiun televisi dan setiap hari, selama masa penayangan iklan kampanye. Sedangkan jumlah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap pasangan calon, Untuk setiap pasangan calon, paling banyak 10 spot berdurasi paling gelaba 60 detik. Untuk setiap stasiun radio, waktu diserahkan sepedulnya kepada lembaga penyiaran dengan kesempatan yang sapa kepada peserta pemilu. Lina Liska, Cik TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!